Intro Halo MandeVlovers, welcome back to my channel Ketemu lagi dengan gue Deddy dari DJ Custom Aku MandeVlovers masih inget gak Dengan metik garapan DJ Custom Di beberapa waktu lalu Warnanya hijau sage Yaitu motor Honda Style Yang kita buat Yang kita display di EMS Beberapa waktu lalu Alhamdulillah banyak yang tertarik Dan merasakan positif dengan Modifikasi Honda Style Buatan dari tim DJ Custom Terbukti ada motor metik Yang masuk ke workshop DJ Custom Dan ingin dibuatkan dengan konsep yang sama Seperti Honda Style Yang sudah pernah kita kerjakan Tapi motornya bukan Honda Style Melainkan motor Yamaha Vino Nah seperti apa motornya ketika Awal sekali masuk ke DJ Custom Kita lihat di video ini Nah sebelumnya Aku ucapkan terima kasih banyak Untuk Pak Nurul Yang sudah mengirim motornya jauh-jauh Dari BSD ke Bekasi Untuk memodifikasi motornya Di workshop DJ Custom Gak butuh waktu lama Hanya kontak by WhatsApp Tanya harga Langsung kirim Demo tersebut sudah jadi Ada di belakang gue Langsung aja Kita review kupas tuntas Modifikasi Yamaha Vino Dengan tema Sporting Classic Nah ini di modifikasi Modifikasi Yamaha Vino Yang sudah kita kerjakan oleh Tim DJ Custom Kalau kita lihat Motor yang kita modifikasi ini Bertema Sporting Classic Nah kita akan bahas Mulai dari pemilihan warnanya Untuk warnanya sendiri Ini dipilih warna Hijau sage Yang dikombinasikan Dengan Strap oren Serta ada tulisan Vino 08 By the way Kenapa ada 08 nya Karena ini adalah Angka request Dari owner motor ini Warna hijau sage Dikombinasikan dengan Warna hijau yang lebih gelap Untuk memadu padankan Keselarasan Bodi Vino ini Secara keseluruhan Ditambahkan dengan Grafis pemanis Ada di bagian sayapnya Warna orange 4 bor depan Warna orange Dan warna putih Tulisan Vino Dan di bagian belakang juga tentunya Dan semua bodi pending ini Dikerjakan langsung oleh Tim DJ Custom Selanjutnya kita pindah ke bagian kenyamanan dalam berkendara Salah satunya ada di bagian siternya Dimana jok ini Dirik konsep ulang Di bagian belakangnya Behal original sudah kita copot Kemudian di bagian bodi belakangnya Kita custom Kita tutup Bekas cowakan behalnya Serta di bagian joknya juga Nggak luput Terkena ubahan sentuhan Untuk menyelaraskan Garis sitter Dari bagian depan Tengah Ke belakang Jadi Looknya jauh lebih clean Dan Sporty juga pastinya Untuk kain pembungkusnya pun Dipilih dengan warna coklat Yang dikombinasikan dengan warna list orange Dan Benang double strip warna hitam Nggak ketinggalan di bagian step floor-nya pun Kita sesuaikan warnanya Untuk menyelaraskan dengan bagian joknya Masih seputar dengan pewarnaan Dimana di bagian velg depan dan belakang pun Ini kita Recolor Dengan pilihan warna dasar hitam Dan strip orange Di bagian pinggir band-nya Depan dan belakang Dengan memadukan Enam pilihan warna Yang masuk jadi satu Di motor Yamafino ini Hijau sage Hijau lebih gelap Warna hitam Strip warna orange Putih Dan Nggak ketinggalan juga Warna coklatnya Membuat motor Yamafino ini Secara keseluruhan Menyatu banget Dengan tema Modern Sporty Dan klasik Nggak hanya di project body painting-nya saja Motor Yamafino ini juga ditambahkan Dengan berbagai macam aksesoris Mulai dari bagian sok depannya Ini kita ganti Sok standarnya Menggunakan Sok dengan tipe upside down Dari kita Berikut dengan kaliper depannya Double piston Paket dengan selang remnya Dan handle kanan kirinya Dari kita juga Pindah ke bagian sektor belakangnya Untuk suspensi belakang pun Nggak dibiarkan standar Kita upgrade Menggunakan produk Luna X2 Dari kita Selain dilihat dari tampilannya Yang kokoh dan sporty Suspensi Luna X2 ini Juga bisa disetel Untuk kompresi Ribbon Dan ketinggiannya Jadi ketika dimasukkan ke motor Yamafino ini Membuat tampilan Bodi belakang dari sisi kiri Itu semakin padat Berisi dan sporty juga Di bagian hand grip pun Nggak ketinggalan Kita ganti dengan Tema yang sporty Serta klasik Dari produk kita Sepian kita pakai bar end Untuk bagian sektor kenapot pun Nggak dibiarkan standar Kita upgrade juga Dengan kenapot berbandasar Carbon fiber Yang dikombinasikan Dengan finishing CNC Di bagian Muffel ujung dan pangkalnya Terakhir modifikasi simple Ada di bagian lampu depannya Yang kita tambahkan Angel Eyes Berwarna Ice Blue Dan lampu stopnya Yang kita ganti Menggunakan LED Ini di Modiflovers Terus hasil dari modifikasi Yamafino Dengan tema Modern Sporty dan klasik Gimana menurut kalian? Tulis di komentar ya By the way pada saat kita Memproduksi video ini Ini adalah Hamin 3 Menjelang lebaran Dimana Kondisi sekarang adalah Sudah jam 1 malam Bener-bener kita super ngebut banget Karena kita harus punya deadline Kiri motor ini Sebelum libur lebaran Makanya setelah video setting ini dibuat Malam ini juga Jam 1 malam Kita akan langsung Kiri motor ini Dari Bekasi Ke BSD Cukup sekian Video review singkat Dari gue Modifikasi Yamaha Vino ini Milik Pak Nurul Sekali lagi kita ucapkan Terima kasih banyak Karena sudah mempercayakan Motor kesayangannya Untuk digarap di workshop DJ Custom Dukung terus modifikasi ini saya Dengan subscribe channel DJ Custom Jangan lupa Like Share juga ke teman-teman kalian Kalau kalian suka Gue Dedy DJ Custom Amin undur diri And See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax